Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan masih tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal asik mencoba empat untuk matematika kelas 5 SD. Kita mulai dengan soal nomor 1. Jadi ini kita isi, ada daerah yang diarsir itu adalah berapa? Yaitu 1 per 2. Ditambah yang di sebelah kanan adalah 1 per 3. Sekarang kita selesaikan. Kita menggunakan penyebut 6. Kenapa 6? Karena 6 ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Sekarang kita mulai 6 bagi 3. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Jadi kita ganti 3 ini, 1 ini. Kemudian tambah. Lalu 6 bagi 2. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Nah, sekarang kita jumlahkan di atas. 3 tambah 2. 5 per 6. Kemudian nomor berikutnya. Daerah arsiran adalah 2 per 3. Jadi ini 2 per 3. Kemudian ditambah dengan diarsir 2 semuanya. Petaknya ada 4. Jadi 2 per 4. Nah, sekarang kita carikan. Nah, berarti kita gunakan penyebut 12. Karena 4 ini dan 3 ini bisa dibagi 12. Sehingga penyebutnya kita pakai 12. Sesudah itu 12 ini, kita gantikan ini. 2 ini yaitu 12 bagi 3, 4. 4 kali 2 adalah 8. Nah, sehingga di sini kita tulis 8 penggantinya 2. Kemudian tambah. Tambah ini. Kita ganti 2 ini dengan cara 12 bagi 4. 12 ini dibagi 4. 3. 3 kali 2. 6. Kemudian jumlahkan diatasnya. 8 tambah 6. 14. Berarti sama dengan 14 per 12. Nah, itulah hasilnya. Lanjut. Nomor 3. Daerah arsiran ini semuanya 4. Yang diarsis 1 berarti 1 per 4. Kemudian lingkaran yang kedua. Daerah diarsis 1. Berarti 1 per 3. Kita jumlahkan berarti menggunakan penyebut 12. Kenapa 12 ini bisa bagi 4, bisa bagi 3. Atau dengan kata lain ini 12 ini KPK-nya 4 dan 3. Sekarang kita cari penggantinya 1 ini. Dengan cara 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Jadi, di sini diganti dengan 3. Kemudian tambah. Tambah ini kita taruh di sini. Lalu, 1 ini kita ganti dengan 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Sudah itu, kita jumlahkan 3 tambah 4. 7 per 12. Berikutnya, nomor 4. 1 per 4. Jadi, ini yang diarsir adalah 1 per 4. Ditambah, yang diarsir ini 3 per 6. 3 per 6. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1 per 4 tambah 3 per 6. Kita carikan penyebutnya. Kita cari bilangan. Atau KPK-nya 4 dan 6. Atau bilangan yang bisa dibagi 4 dan 6 adalah 12. Maka, kita ambil penyebut 12. Nah, seperti ini. Kemudian, kita cari penggantinya 1 ini. Jadi, 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Simpan di sini 3. Baru ini tambah ini. Kita simpan di sini. Lalu, penggantinya 3 ini. Yaitu, kita bagi ini. 12 bagi 6, 2. 2 kali 3, 6. Sama dengan, sesudah seperti ini. Kita jumlahkan di bagian atas. 3 tambah 6, 9. Per 12. Itulah hasilnya. Berikutnya, nomor 5. Ini yang diarsir adalah 2 per 4. 2 per 4. Kemudian, yang ini. 4 per 8. Ya, sesudah itu kita jumlahkan. Kita ambil penyebut. Bilangan yang bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 4 adalah 8. Makanya, kita ambil penyebut sini 8. Baru 8 bagi 4, 2. 2 kali 2, 4. Jadi, penggantinya 2 ini adalah 4. Nah, tambah. Tambah ini kita simpan di sini. Baru, penggantinya apa ini? Kita bagi ini. 8, 8. 8 bagi 8, 1. 1 kali 4, 4. Kita temukan jumlahkan di atas. 4 tambah 4, 8. Per 8. Atau, bisa juga, 8 bagi 8. 8 itu sama dengan 1. Itulah pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.